Bersa kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah warga beserta isinya di desa Kertaharja, kecamatan Tanjung Kertasu, Medang, Jawa Barat. Kebakaran yang diduga akibat arus pendek listrik di salah satu bagian kamar tengah rumah ini mengakibatkan 12 kepala keluarga ini hangus, terhilang tempat tinggal. Seperti inilah kobaran api yang membumbung tinggi saat terjadinya kebakaran di lingkungan padat penduduk Dusun Bojong Merot, desa Kertaharja, kecamatan Tanjung Kertasu, Medang, Jawa Barat, Selasa Malam. Sejumlah warga dibantu TNI Polri berjibaku memadamkan kobaran api dengan alat seadanya sebelum akhirnya petugas pemadam tiba di lokasi. Menurut pemilik rumah, Dede, kebakaran terjadi sekirap pukul 17.30 waktu Indonesia Barat saat dirinya baru pulang mencari rumput. Dede yang mendengar suara di bagian kamar langsung melihatnya setelah dilihat api sudah menjalar ke seluruh rumah. Itu dari listrik. Awalnya pertama saya datang, habis mencari rumput, begitu masuk ada bunyi kelotek-kelotek. Itu kira-kira diberapa, Pak? Setengah tujuh, Pak, habis maghrib. Kalau penyebabnya sendiri kira-kira apa, Pak? Saya kurang tahu, kurang paham, Pak. Tahu dari apa, tahu dari apa, pokoknya kayaknya dari listrik. Kayaknya dari listrik. Itu awalnya di ruangan sebelah mana, Pak? Ruangan kamar ketiga, nyala ke atas. Satu rumah, Pak. Satu rumah? Iya, rumah saya doang. Ya, api aja di kamar. Di kamar sebelah mana, Pak? Di sebelah tengah. Sebelah tengah. Itu kira-kira jam berapa, Pak? Jam lebih lah, habis maghrib. Habis maghrib. Terus melihat api itu gimana, Pak? Ya, kaget. Langsung naik ini ke gorden, gorden pintu. Langsung ke atas aja ke kenteng. Oh, oke. Dilakukan oleh warga atau gimana, Pak? Warga. Sama warga, ya? Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Api yang hampir merembet ke rumah lainnya berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran ini, pemilik rumah mengalami kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sumedang, Jawa Barat, Kontributor Nusantara TV, Aang Andan Ukraha melaporkan. Terima kasih.